Terima kasih telah menonton! Oh jangan ngomong kayak gitu. Allah itu pasti denger doa-doa lo. Cuman, doa-doa lo akan dijawab di waktu yang tepat. Jadi yang penting sekarang, lo jangan berhenti berdoa buat Mondi, ya? Tapi kadang gue suka malu, Fab. Gue sering banget ngelanggar perintah-perintah Allah. Tapi giliran gue kesulitan, gue ada masalah. Gue minta tolongnya sama Allah juga. Ya, tapi kan yang penting lo masih sadar akan itu. Banyak tau orang di luar sana yang gak sadar. Dan bahkan mereka malah nyalahin Allah buat kesulitan hidupnya. Ya, semoga aja kita bukan jadi orang kayak gitu ya. OMG, OMG. Kalian sendiri tadi liatkan seberapa deketnya Boy sama Reva sekarang. Kalau misalnya mereka berdua ada jadian, gimana? It's a nightmare for me. Wait a minute. Sila-sila, tadi bingung deh. Emangnya kalau orang jadian itu bakalan sehorror gitu ya? Bukannya kalau orang jadian akan jadi so sweet seperti yang di-draker-draker? Hih, si aku jadi pelodododin rata gitu sih? Stop, stop, jangan-jangan. Itu matanya udah mau keluar, serem tau sih lah. Bagian lo masih nanya kenapa dipelododin. Udah tau temen lo itu lagi kebakaran jenggot. Lagi panas tuh hawaknya. Gak usah ditambah-tambahin mulu. Kenapa sih? Tata, li lo tidur aja deh sana daripada bikin kita berdua kesel mulu. Enggak, enggak, enggak. Tata gak mau tidur. Tata maunya lanjut nonton drakor aja kalau gitu. Ah, daripada lo makin halu gara-gara nonton drakor, mendingan lo bantuin mikir soal hubungan gue sama Boy. Let me think first. Ah, lama lah. Sil, gue punya ide. Sebaiknya lo tuh ngerelain Reva aja sama Boy. What? Gue ngerelain Boy sama Reva? Ya gak mungkin lah, Olin. Ih, maksud gue bukan ngerelain beneran silah. Maka dengerin dulu dong sampe selesai. Selama ini kan lo masih keliatan banget tuh ngejar Boy. Dan Boy selalu menghindar dari lo. Kenapa kita gak coba aja? Kalau misalkan lo pura-pura baik sama dia, pura-pura care sama dia, terus pura-pura ngeikhlasin dia sama Reva, kan lo bisa lebih gampang deketin Boy-nya. Abis itu pelan-pelan ngasih kirin deh tuh si Reva-Reva itu. Benar juga sih, Lynn. Ide lo bagus juga ya. Kenapa gue gak kepikiran dari lama ya? Mungkin gue lebih pinter dari lo. Ih, canda kali. Setelah kejadian di gudang tadi, dia gak pulang. Dia ada di mana sekarang? Apa malam ini dia nginep di base game geng Serigala? Sebagai ayah, saya merasa gagal mendidik anak laki-laki saya. Anak yang selama ini saya harapkan untuk bisa menjadi penelur saya. Ih, ngapain sih Mas Beni ngeliatin foto mantan istrinya? Ah, jangan-jangan Mas Beni nikah sama aku cuma sebagai pelan biasa nih. Padahal, sebenarnya dia tuh masih belum bisa melupakan almarhumah mantan istrinya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kemana aja lo? Kenapa lo berhubungin gak bisa? Cuma kamu! Enggak, Pak. Enggak, Pak. Itu pukulan karena lo telah gagal di misi lo. Dan yang paling parah, lo udah bahayain adik gue! Pak, Pak, Pak. Cukup, Pak. Udah cukup. Kau jangan, Pak. Jangan pakai emosi. Mendingan lo bicara dengan dia baik-baik. Sekarang, dimana wang tebusannya? Uangnya udah gue simpen di tempat tamat. Jadi tenang aja. Tungguan, lo lihat sendiri. Saka serang di sini. Dan dia gak kabur kemana-mana. Berarti lo sama lo sama dia udah kelar dong. Beres. Oke. Misi juga udah gagal. Anggap aja semua udah selesai. Tapi ini peringatan kecil buat lo. Jangan pernah coba kabur. Karena dengan mudah, gue akan nemuin lo. Paham lo. Gue punya feeling, lo. Kalau suatu saat nanti, kita akan butuh jasa mereka. Jadi mendingan kita aja gak hubungan baik dengan mereka aja, bro. Bener juga lah. Ayo, cabut. Tenang. Cukup. Susu buat kamu, boy. Aku udah bikin spesial. Makasih sih, lo lagi gak usah repot-repot sebenarnya. Ini buat boy doang nih. Kita kan berdua bromennya, boy. Masa gak ada? Masa segelas bertiga? Iya. Mana ada? Masa iya orangnya tiga diwikinin satu? Tiga-tiganya dong. Misra, nanti ketika gue punya pasangan, gue akan mendidik pasangan gue. Kalau ada bromen-bromen gue, jangan menyediakan guanya doang. Bromen-bromen gue juga harus disediakan. Tapi sayangnya kan, silah bukan siapa-siapanya, boy. Langsung tuh apaan? Eh, sorry-sorry, silah. Mereka cuma bercanda, kok gak usah marah ya. Yaudah nih. Susunya buat kalian berdua aja. Yaudah nih, bro. Join. Eh, stop. Kok gak boleh ngintus susunya, boy? Itu buat boy. Ya, abis kan kita juga pengennya gak? Gini aja deh. Gue gak usah minum susunya, silah. Soalnya gue gak enak kalau minum sendirian. Kesian teman-teman gue. Kenapa dorongnya, pak? Kompak kita. Ya, jangan dong, boy. Baik, kan aku bikinin ini khusus buat kamu. Eh, tapi gue gak enak aja sama mereka. Oh, yaudah, yaudah, yaudah. Gue bikinin juga buat lo berdua. Tapi jangan sentuh punya boy ya. Karena gue udah bikinin khusus dengan cinta. Oke, deng. Eh, silah, silah. Selamat menikmati.